Pada kesempatan ini akan dibahas tentang fungsi logika dengan operator bolehan Jadi operator bolehan yang sering digunakan di Excel Biasanya ada operator N, OR, dan NOT Kita praktekan yang pertama N Jadi fungsi N ini fungsinya adalah untuk menyeleksi dua pernyataan benar Jadi artinya N ini intinya harus terpenuhi kondisi kedua-duanya Contoh seperti ini Jadi kalau misalnya siswa nilai prakteknya 40, nilai teorinya 90 ini gagal Karena kenapa ada batasan Jadi batasannya atau syaratnya nilai praktek sama nilai teorinya harus minima 60 Seperti ini Misalnya ini kan misalnya ini 60 Kemudian yang ini juga 60 Nah ini lulus Jadi kalau salah satu ada nilai yang kurang dari 60 Itu tidak lulus Jadi meskipun nilai teorinya tinggi 90 Tapi kalau nilai prakteknya 40 Tetap saja Tidak lulus atau gagal Oke bagaimana menggunakan rumus fungsi logika dengan operator bolehan Jadi caranya adalah Kita hapus dulu Jadi rumusnya sama dengan if N Kemudian nilai kondisinya Misalnya disini Nilai praktek misalnya lebih besar atau sama dengan 60 Berarti keterangannya adalah disini Lulus Selain itu adalah Tidak lulus Atau gagal Seperti ini rumusnya Ini menyeleksi dulu kondisinya dengan operator pemanding lebih besar Atau sama dengan 60 Jadi kalau nilainya di bawah 60 itu pasti gagal Ya Nah ini Gagal Lulus 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 Gagal Nah Ganti misalnya jadi 60 Otomatis akan terpenuhi Jadi intinya Operator N itu dua kondisinya harus terpenuhi Nah nanti beda dengan operator OR Kalau operator OR Biasanya salah satu terpenuhi Berarti bisa dikatakan lulus Demikian tutorial penggunaan fungsi logika dengan operator bolehan operator N Terima kasih telah menonton